Jadi pikiran nggak boleh kemana-mana karena emang kita lagi, apa ya, taruhannya nyawa lah kasarnya. Dunia balapan, baik balapan motor atau mobil, merupakan olahraga yang penuh dengan resiko besar. Dunia balap juga biasanya identik dengan kaum Adam. Eh, tapi jangan salah, ada juga lho, beberapa pembalap wanita berprestasi dan memiliki paras cantik. Bahkan terdapat beberapa di antara mereka yang juga eksis di dunia hiburan tanah air. Lantas siapasajakah mereka? Yuk kita kenalan, berikut adalah 7 pembalap tercantik Indonesia. Raya Kitty Pemilik nama lengkap Raya Nurfitri Rahmadiana ini merupakan seorang pembalap model sekaligus aktris. Wanita cantik ini memulai karirnya sebagai seorang pembalap dalam ajang road race IMI seri 1 pada tahun 2015 hilap. Kala itu Raya Kitty tergabung ke dalam grup balap bernama Kawahara Racing. Saat itu pula Raya Kitty berhasil menempati podium teratas. Di tahun yang sama, ibu satu anak ini melebarkan sayapnya ke dunia seni peran sebagai Raya dalam sinetron Anak Jaladan. Namun jauh sebelum itu di tahun 2013, Raya Kitty sudah mulai konsisten untuk latihan sebagai seorang pembalap. Pada awal karirnya sebagai pembalap, kedua orang tua Raya juga tak setuju jika ia menjadi pembalap. Namun berkat paras cantiknya, hingga banyak media yang memberitahkannya. Sejak saat itu kedua orang tuanya mengisinkan Raya untuk menjadi pembalap. Memiliki hobi balapan, rupanya sosok Raya Kitty ini sangat menyukai tokoh kartun Hello Kitty. Bahkan ia juga mengoleksi berbagai macam merchandise Hello Kitty, mulai dari gantungan kunci, baju, hingga bantal. Mungkin ini alasan mengapa namanya menjadi Raya Kitty. Menurut kalian gimana nih? Sabrina Sameh Berbeda dengan sang adik, Susan Sameh yang tampil feminim, Sabrina Sameh justru tampil tomboy dan menjadi seorang pembalap. Susan Sameh dan Sabrina Sameh merupakan kakak adik yang sama-sama memiliki paras cantik. Sabrina Sameh dikenal sebagai seorang pembalap wanita profesional yang mengawali karirnya di dunia balap melalui drag race motor. Sabrina Sameh sudah menjadi joki drag bike sejak usianya 13 tahun hingga 15 tahun. Usai menjadi joki drag bike, Sabrina Sameh lalu bergabung bersama tim Sheet The Great dan fokus latihan dengan mesin motor metik 200cc. Sabrina Sameh juga menyapet beberapa prestasi seperti menjadi juara satu Miss IIMS dan juara satu Miss Polytron. Selain itu, Sabrina Sameh juga pernah terjun ke dunia hiburan dengan memintangi beberapa judul sinetron, perjudul seperti Naga Bangorti hingga Anak Jalanan. Pada awalnya menjadi seorang pembalap motor, kini Sabrina Sameh beralih menjadi pembalap mobil, usai bergabung bersama Toyota Team Indonesia. Indri Barbie Indri Barbie merupakan wanita kelahiran 25 Agustus 1994 dengan nama asli Indri Nurliya Sari. Indri Barbie juga merupakan salah satu pemain sinetron Anak Jalanan. Indri Barbie juga dikenal sebagai pembalap motor drive bike nasional Indonesia. Wanita berparas cantik ini mulai tertarik dengan balap kalau ia duduk di bangku kelas 3 SMU. Karirnya dimulai sebagai pembalap resmi di tim balap motor saat bergabung dengan tim balap Sheet The Great Bandung. Setelah itu, Indri Barbie beberapa kali pindah ke beberapa tim balap motor, seperti Wahana Baru Motor Bandung dan Tiara Racing Ciracas. Selama berkarir menjadi pembalap, Indri Barbie telah mencatat berbagai prestasi, seperti salah satunya sebagai juara satu FFA di Brigitte Cimahi. Dan untuk saat ini Indri Barbie bergabung bersama tim skutik Indonesia. Clio Clarissa Jonadi Clio Clarissa Jonadi juga menjadi salah satu pembalap Indonesia yang memiliki pares cantik. Clio Clarissa Jonadi memulai karirnya dalam dunia balap yang dimulai pada dunia go-kart dan dilanjutkan hingga ke slalom nasional. Nama Clio pun semakin dikenal luas, usai meraih gelar juara pertama Honda Jazz Speed Challenge ISOM pada tahun 2013 silam. Saat itu, usia Clio masih sangat muda, yaitu 18 tahun. Keseriusan Clio dalam dunia otomotif juga tak main-main. Wanita kelahiran Jakarta 25 Juni 1995 ini bahkan pernah menempuh pendidikan kuliah di The Automotive College Malaysia. Dan mengambil jurusan Motor Spark Technology. Diantra Gautama Diantra Gautama merupakan seorang model dan pembalap cantik kelahiran 28 Januari 1990. Sebagai pembalap, Diantra Gautama pernah berlaga di Indonesia Sentul Series of Motor Spark kelas 3200 cc. Diantra Gautama tertarik dengan dunia balap karena sang ayah, Chandra Gautama, yang juga merupakan seorang pembalap nasional. Ia sudah diajak balapan oleh sang ayah sejak ia masih duduk di bangku SMP. Hingga masuk SMA, Diantra Gautama lebih tekun latihan hingga masuk di bangku kuliah. Ia sudah mulai masuk pada tim balap. Dan pada tahun 2013, Diantra Gautama menjadi juara umum di kelas Mercedes-Benz Club Indonesia Championship 3200 cc di Sentul. Selain itu, pada tahun 2016, Diantra Gautama pernah menjadi salah satu mentor untuk tim Indonesia di Nissan GT Academy. Terlepas dari situ, setahun kemudian, tepatnya tahun 2017, Diantra Gautama memutuskan untuk berhijrah dengan mengenakan hijab. Dan kini, dia tak hanya dikenal sebagai seorang pembalap, namun dia juga dikenal sebagai hijab fashion influencer. Dan sebagai model, Diantra Gautama juga pernah beberapa kali menjadi model catwalk. A.D. Desti Wanita cantik bernama lengkap Desti Melanie Parida Pasha ini merupakan seorang pembalap profesional. A.D. Desti mengawali debutnya sebagai pembalap di kelas MP4, kelas Bebek dan Metik. Wanita kelahiran 5 Mei 1996 ini juga kerap beberapa kali ikut balapan di kancah nasional. Yang namanya menjadi seorang pembalap pasti memiliki resiko yang sangat besar, seperti misalnya terjatuh saat balapan. A.D. Desti juga pernah mengalami hal tersebut saat ia balapan, di mana A.D. Desti terjatuh di kerasnya aspal. Namun, hal tersebut tak menyurutkan semangat wanita cantik tersebut untuk terus belajar dan berkarir sebagai pembalap. Sukses terus ya, buat karirnya! Alexandra Asma Subrata Alexandra Asma Subrata, atau yang biasa dipanggil dengan nama Andra, adalah mantan pembalap wanita Indonesia. Andra mengawali debutnya dengan mengikuti ajang balap go-kart sebagai cadet 60cc di usianya yang masih berusia 12 tahun. Beberapa kali pula, ia menyambit juara pertama dalam kelas tersebut. Kemudian, Andra beralih ke kelas bersese yang lebih besar, yaitu 125cc. Bahkan saat itu, Andra sampai ke ajang ASEAN. Usai tampil di sana, Andra kemudian ditawari untuk masuk ke area balap internasional dan ikut dalam kualifikasi formula BMW Scholarship pada 27 hingga 29 Februari 2004 di Spanyol. Kemudian, pada tahun 2007, Andra juga pernah mengikuti kejuaraan formula Renault Asia. Di tahun yang sama, wanita cantik berusia 33 tahun ini menerima penghargaan Museum Rekor Indonesia yang diberikan kepada Andra karena prestasinya sebagai pembalap perempuan pertama Indonesia. Bahkan di kancah internasional, ia juga tercatat sebagai pembalap wanita pertama di Asia. Wah, keren banget kan? So, siapa nih pembalap favorit kalian? Comment di bawah yuk! Thank you, update lovers!